Berusaha pegawai negeri sipil PNS diminta menjaga netralitas sepanjang pemilu 2024 berlangsung di media sosial. Bagi mereka yang melanggar, Bawaslu Oku berjanji akan bersikap tegas. Bawaslu Kabupaten Oku mengingatkan agar pegawai negeri sipil PNS di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjaga netralitas. PNS dilarang berpolitik praktis atau mendukung salah satu calon legislatif pada pemilu serontak 2024. Anggota Bawaslu Oku Verum jelaskan bukan hanya memihak, tidak hanya itu PNS juga tidak diperbolehkan membuat unggahan, mengomentari, membagikan, ataupun menyukai hingga bergabung atau follow akun atau grup kampanye pemenangan peserta pemilu. Jika hal ini didapati, Bawaslu akan mengambil tindakan tegas. Jika terbukti sanksinya bisa disimping ASN atau terberat bisa pemecatan. Kami telah menguatkan surat timbawan ke PKD-PKD untuk menembuskan ke perangkat desa dan ASN untuk tidak terlibat dalam tahapan kampanye ini. Nah nantinya ketika masuk di tahapan kampanye, sangat dilarang keras perangkat desa dan ASN, aparatur negara dan seluruh struktural pejabat negara tidak boleh berpihak dengan salah satu calon. Karena kenapa itu nantinya kena sanksi berbentuk. Kalau terbukti, dia menggunakan fasilitas negara, baik itu kendaraan dinas maupun dia sebagai aparatur negara, itu kena sanksi administrasi, sanksi berat, dan sampai ke pidana. Apakah bisa juga sanksi bermecatan, Pak? Hal ini sengaja diingatkan kepada PNS agar bisa memiliki sifat netral dan profesional. Selain itu juga agar gelaran pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas.